Saya berlekat kepada Pak Menteri, Pak Syahrul Yassin Limpo. Keluarga terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, akan mengembalikan sejumlah uang yang telah mereka gunakan untuk kepentingan pribadi selama SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 29 Mei, Jaksa Penuntut Umum KPK, Mayer Siman Juntak, meminta keluarga SYL agar segera mengembalikan uang tersebut sebelum pembacaan tuntutan dilakukan. Menyanggupi untuk mengembalikan uang-uang yang sudah mereka menikmati, meskipun mereka menyampaikan sebenarnya sudah menunggu lama, tetapi itu hal yang kita hargai, nanti akan kami konfirmasi kembali apakah uang-uang yang sudah dinikmati oleh Ibu Ayun, Pak Kemal, dan Bibi, keluarganya ya pada pokoknya bisa dikembalikan sebelum tuntutan kami bacakan agar pengembalian itu bisa kami pertimbangkan di dalam tuntutan apakah menjadi hal yang meringankan dan lain sebagainya. Mayer menyebut hingga saat ini total uang yang telah digunakan oleh keluarga Syahrul Yassin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian berjumlah sekitar 2 miliar rupiah. Adapun uang hasil pemerasan dan gratifikasi tersebut digunakan keluarga SYL untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti umroh, sewa mobil, hingga perawatan kecantikan. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Pradana Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan.